selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi sekarang kita akan mempelajari surat al-zalzalah ini adalah surat al-zalzalah kita belajar cara membacanya terlebih dahulu ya disimak baik-baik ya nanak bismillahirrahmanirrahim selamat pagi selamat pagi tadi anak-anak sudah mempelajari cara membaca surat al-zalzalah sekarang kita pelajari terjemahan surat al-zalzalah dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang 1. apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dasyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini pada hari itu bumi menyampaikan beritanya karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian ini terjemahan lanjutannya ya ayat yang ke-6 pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya 7. barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah miskaya dia akan melihat balasannya 8. barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah miskaya dia akan melihat balasannya nah sekarang kita memahami surat al-zalzalah al-zalzalah artinya goncangan surat al-zalzalah menerangkan tentang hari kiamat ya jadi surat al-zalzalah itu berisi tentang hari kiamat surat al-zalzalah terdiri dari 8 ayat diturunkan di madinah setelah surat al-nisa surat al-zalzalah surat al-zalzalah merupakan surat ke-99 dari 114 dalam al-quran nama surat al-zalzalah surat al-zalzalah diambil dari kata al-zalzalah yang terdapat dalam ayat pertama surat al-zalzalah terdiri dari 8 ayat diturunkan di madinah setelah surat al-nisa hari kiamat adalah hari hancurnya dunia beserta isinya hari kiamat ditandai dengan ditiupnya sangka kalah oleh malaikat isrofil pada hari itu laut meluap gunung-gunung meletus mengeluarkan lava yang sangat panas bumi berguncang karena gempa yang dahsyat planet-planet bertabrakan dan manusia berterbangan seperti kapas pada hari kiamat manusia akan dipangkitkan dan dikumpulkan di padang masyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dan mendapat balasan atas amal perbuatannya di dunia jadi itu tadi ya tentang surat al-zal-zalah sudah mengerti ya anak-anak selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati